selamat pagi teman-teman winners ya kali ini saya akan memandu teman-teman bagaimana caranya melakukan pelacakan pengiriman dari produk pesanan kita sudah siap ya bisa kita lakukan pengecekan ini sebenarnya mudah dari situs Oriflame atau dari aplikasi Oriflame teman-teman sudah siap? kita mulai sekarang buka situs Oriflame ketikan di browser teman-teman https.2.2.id.oriflame.com setelah itu teman-teman login dengan menggunakan nomor konsultan teman-teman gunakan juga password yang dibuat saat melakukan aktifasi oke jika sudah login tampilan situs resmi Oriflame seperti ini ya teman-teman ini kebetulan saya buka di periode katalog Desember sama aja periode kapanpun diakses hanya di halaman home-nya tampilannya akan berubah sesuai promo dan penawaran katalog ini adalah panduan dari tampilan cumulus yang terbaru oke kalau sudah teman-teman bisa lihat di sudut kanan atas ada icon ya ada gambar orang ini di klik lalu akan tampil menu ya ada menu banyak sekali di sana yang teman-teman nanti bisa eksplor ada dashboard untuk kembali ke halaman depan menu shell, menu kelola order, jaringan, training, dan seterusnya lalu untuk melakukan pengecekan teman-teman klik kelola order lalu akan tampil pilihan kelola order, riwayat order, order, order kandonline, dan claim invoice jika teman-teman ingin melakukan pengecekan order untuk pribadi bisa langsung klik klik riwayat order jadi untuk pribadi sendiri ya tapi jika teman-teman ingin melakukan pengecekan bagi downline itu klik orderkan downline sudah paham? untuk order pribadi bisa dicek klik riwayat order dan untuk downline klik orderkan downline kita akan klik orderkan downline ya karena kalau cek order pribadi sangat mudah klik orderkan downline ya oke kita isi dengan nomor konsultan downline yang ingin dicek ya nomor konsultannya saya ambil contoh saja ya sudah lalu jika sudah berubah namanya klik buat order baru nah tampilan halaman berikutnya adalah seperti ini kita langsung masuk di keranjang belanja karena ini tidak order kita hanya ingin melakukan pengecekan pengiriman teman-teman bisa langsung klik icon yang dua orang ya jangan yang seorang yang dua orang ini di klik maka akan tampil history order daripada konsultan yang ingin dicek teman-teman tinggal klik riwayat order di bagian bawah ya itu kan ada nama nomor konsultan personal BP grup BP lalu ada kolom untuk mengganti nomor konsultan jika ingin mengecek nomor konsultan yang lain lalu di bawahnya ada klik riwayat order nah maka akan tampil riwayat order dari konsultan ini mulai dari dia pertama kali order ya disini tertera ya karena pertama kali bergabung di tanggal 7 bulan 11 sampai terakhir pengecekan kita contoh ya kita ingin melakukan pengecekan order di tanggal 24 bulan 11 misalkan kok saya belum terima ya kenapa kita buka jadi klik saja order di tanggal tersebut lalu akan muncul history order kita di tanggal tersebut ya di tanggal 24 bulan 11 history pembayarannya dengan menggunakan apakah kartu kredit apakah mungkin IPBRI IPBC ataupun ATM ataupun setoran tunai semua historinya akan muncul disini termasuk juga produk-produk yang telah dipesan kita bisa cek lagi disini apa saja produk-produk yang telah dipesan ya nah di bawah sini ada keterangan untuk melakukan pengecekan ya lacak pesanan kita klik lacak pesanan maka akan tampil disini history mulai dari order itu dibuat ya mulai dari order itu dibuat tanggal 24 dan tanggal 24 juga order ini sudah dibayarkan jadi historinya terbaca ya tanggal 24 jam 2 siang ordernya dibuat tanggal 24 malam pukul 21.13 order dibayar dan tanggal 26 itu disiapkan sudah di print ya di gudang oriflame artinya dipersiapkan untuk dipaking pesanannya dan di tanggal 26 ordernya sudah diserahkan ke ekspedisi jadi ini sangat cepat sekali karena di hari yang sama ketika order disiapkan dan langsung diserahkan ke ekspedisi itu jam 3 sore nah kita bisa lihat di bawahnya ada keterangan parcel tracking number ini adalah resi ya jadi kode resi yang bisa kita follow up ke jasa ekspedisi parcel tracking number R-A-W atau ROW disingkatnya ini disiapkan tanggal 26 ya dengan resi 1-0-5-2-1-5 GTLO ini singkatan dari Gorontalo tanggal 26 26 11 bulan 11 tahun 2018 YBS artinya ke alamat YBS bisa dipahami ya teman-teman ya ini adalah mengecek histori pengiriman jadi teman-teman syukur-syukur kalau sudah terbiasa dikirim dengan ROW misalkan kan biasanya Oriflain juga bekerja sama dengan GNI PIKI atau POS atau KGP First Logistics PCP banyak sekali nah pastikan teman-teman juga kalau memang terbiasa dengan ekspedisi tersebut mintalah nomor kurirnya minta nomor telepon kontak kurir jadi ketika suatu hari ada keterlambatan kok belum diterima itu bisa di follow up langsung ke kurirnya dengan menyebutkan nomor resi ini ya tinggal dilihat di situs Oriflain oke ini adalah contoh yang di bulan sebelumnya misalkan saya mau melihat pesanan saya yang terakhir ini sudah dikirim atau belum ya kita kembali lagi ke riwayat order ada order terakhir yang di tanggal 8 bulan 12 kita buka ya kita geser kursornya ke bawah kita buka terus nah bisa dilihat ya klik lacak pesanan saya ini agak berbeda ya sama yang tadi agak berbeda kalau yang ini ordernya belum dikirim jadi teman-teman tahu oh order saya belum dikirim jadi kemungkinan masih nunggu mungkin beberapa hari lagi bisa 3 atau 5 hari atau lebih tergantung lokasi alamat teman-teman ya contoh tanggal 8 bulan 12 order dibuat lalu 2 hari kemudian ordernya baru dibayar jadi jangan ngecek kok lama amat ya saya belum terima loh ya bayarnya aja 2 hari kemudian dari order ya sudah gitu 2 hari kemudian adalah besoknya hari minggu hari sabtu atau hari libur sehingga baru disiapkan di gudang di tanggal 13 3 hari kemudian kenapa bisa seperti itu memang ada antrian di gudang dan tidak ada pengiriman di hari libur ya ini contoh tanggal 13 di print ya tanggal 13 sudah masuk antrian di gudang untuk dipaking orderan konsultan tersebut nah kenapa disini belum ada tracking atau nomor resip pengiriman belum ada karena memang masih antrian di gudang nanti ketika oriflame menyerahkan kepada ekspedisi apakah nanti sorenya ataukah besoknya baru resi ini nomor resinya di input di input pihak warehouse atau pihak gudang ya sudah terbayang ya teman-teman ya sudah ya jadi tidak sulit untuk melakukan pengecekan ini jika teman-teman ingin melakukan pengecekan dari email juga bisa biasanya oriflame mengirimkan resi pengiriman ya itu biasanya dalam kondisi normal 3 hari setelah pembayaran tapi kalau dalam kondisi overload di gudang banyak terus tracking pengiriman juga di kargo penuh itu bisa mengalami keterlambatan juga jadi tidak perlu khawatir tidak perlu takut barang itu tidak akan diterima teman-teman tetap bisa melakukan pengecekan melalui situs oriflame atau menghubungi customer care oriflame di 08 041 041 041 ya bisa melakukan di sana atau bisa mengecek melalui email 3 atau 5 hari setelah pembayaran teman-teman akan menerima informasi pengiriman langsung dari bagian pengiriman oriflame kita lihat di sini adalah contoh email yang dikirimkan oriflame ke emailnya konsultan yang terdaftar apabila paket pesanan konsultan telah diserahkan kepada ekspedisi atau jasa pengiriman lengkap sekali teman-teman bisa lihat ya ada tanggal kirimnya resip pengirimannya juga ada nama ekspedisinya jadi mudah sekali untuk mengeceknya dari email selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati